Pemirsa Ketua Umum PB Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majji, melantik pimpinan pusat pemuda NWDI. Pimpinan baru pemuda NWDI diharapkan mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah untuk ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara. Pemberian bendera pataka pemuda NWDI kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda NWDI Rifqi Farabi menjadi penanda diresmikannya kemurusan baru pemuda NWDI yang dilaksanakan di gedung I-News Tower, Kemonsiri, Jakarta Pusat. Dalam pesannya Ketua Umum NWDI TGB Muhammad Zainul Majji yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo berharap Kepemimpinan anak-anak muda ini mampu merubah Indonesia menuju jalan terbaik yang berujung kemanfaatan. Kenapa itu penting? Karena memang demografi kita, anak-anak muda itu kan sekarang jumlahnya sangat besar. Artinya apa yang mereka lakukan hari ini secara kolaboratif itu akan mempengaruhi wajah Indonesia ke depan. Jadi kalau anak-anak muda kita sudah biasa melakukan perjumpaan dalam konteks damai, kolaboratif, saling membantu, bersinergi, maka nanti Indonesia pasti akan semakin kuat. Generasi muda memiliki peran penting untuk terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara di era globalisasi. Untuk itu sudah saatnya anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Dari Jakarta, Irvan Hardiansyah, I-News melaporkan. Terima kasih telah menonton!